Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu yang harus benar-benar dibaca. Harus diperkalkulasikan oleh variety. Sekarang turtle-nya up juga. Tetapi, teman-teman dari OP tadi kayaknya belum ready. Belum ready untuk setup untuk turtle. Jadi, mereka melepaskan begitu saja. Tetapi, benar-benar action-packed early game dari kedua tim. Wow, ini untuk saat ini kedua goaltender-nya masih cukup farming-farming aja. Nggak mau ikut kerusuhan. Tetapi, kita lihat turtle sudah mulai dibuka. Setapan dari Octa, variety, dan juga Kimura. Akan melakukan sedikit inisiasi kara turtle. Akan kali commit. Baiklah, tapi bahkan di depan sana lihatlah suara Crusher membuka. Dan bakal lihat tepis dari Esmeraldanya. Dan di sini dari OZN1 berhasil menemukan Kimura. Hampir saja, Drew menjadi korban selanjutnya. Masih ada flicker ke arah belakang. Variety, coba untuk memberikan distraction. Masih ada satu bar retribution. Tapi lihat Crusher, Ercan, dan Kyle menutup semua jalan diberikan oleh suara Variety. Terlalu terburu-buru, akhirnya merelakan begitu saja. Kurelakan turtle kali ini diambil oleh OP Esportainment by DimoTV. Wow, OP Esportainment menunjukkan kalau misalkan mereka benar-benar sinerginya pas banget melakukan setup. Oke, lihat di bagian bawah. Octa, Cahit, melakukan setup. Dede Bocang tampaknya sadar akan hal itu. Tidak mau terlalu agresif, bahkan nggak mau show. Dan lagi menunggu pergerakan dari Pak Kito dan juga Lulita untuk masuk. Kita lihat, ini yang overturnnya masih meleset. OZN1, Ercan mulai masuk, ngincer kara Cahit. Cahit menerima damage, masih bisa menahan tetap lihat knockout strike-nya. Mampu memberikan damage, dan Octa harus hilang. Wow, Upsort damage by Gru. Gading win on point. Almost ditumbangkan. Kita lihat Cahit masih bertahan hidup di depan sana. Variety is coming. Tanpa adanya Parful Buff. Jadi bocangkan pilihan yang selanjutnya dan bakal ditumbangin harusnya. Cepat di gocek, tapi lihat OZN1. Variety udah mulai ketar-ketir melihat Pak Kito yang berbeda satu level. Nggak ada kuat shadow lagi. Langsung batin setir menuju ke arah kanan. Ingat, kali ini nggak ada Parful Buff. OZN1 berhasil mencolong satu buah jungle yang diberkira oleh seorang Variety. Begitu sulitnya memang menggunakan Hayabusa di early game. Mereka menunggu momentum dan Hayabusa untuk menjadi eksekutor. Di sekarang, posisi sekarang emang agak sulit. Bener butuh teamfight, butuh momentum. Dan buat kalian semua, jaman sekarang belum nonton MPL. Haduh, kalian ketinggalan jaman. Gatuh, that's it. Langsung aja, Shay. Jangan lupa untuk nonton keseruan MPL, Shay. Discan juga barcode di bawah ya, Shay. Yes, bener banget. Pokoknya setiap hari adalah hari Mobile Legends. Every day is Mobile Legends Day. Kita lihat, Cahit di sini. Sedikit terisolasi. Erchan and OZ. Belur gerak karena objektif saja turret yang diincar. All right. Tapi lihat di sana. Erchan bakal coba terdistraction. Lassad dan Nominal Blast. Tapi masih bisa dihindari pergerakannya. Dan bahkan drone knockout strike. Hampir saja terkena damage cukup sakit. Tapi varietti again. Dia bener-bener kesulitan berbanding terbalik dengan game yang sebelumnya. Crusher. Satu buah damage selalu dimasukkan. Hingga overta dan varietti masuk kali ini. Tapi point kill masih untuk seorang Okta. Uh, sedikit-sedikit ngesek ya. Bagi seorang Hayabusa. Dia beberapa kali berpotensi mendapatkan kill. Tetapi sayang sekali, point killnya diramankan oleh beberapa kali oleh Okta. Dan kita lihat pressure dari OP kali ini. Mereka udah nge-pressure mid lane-nya. Iya. Turtlenya juga udah up. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau ditanya apa yang akan terjadi ini, Ossi, emang bakal tetap bakal sakit banget sih. Demisnya yang dari tadi memang selalu di-line up terus gitu. Selalu dibikin sangat-sangat efektif. Udah kena counter-rekenya membuat demis yang lumayan besar. Oh my God, varietti still the turtle. Lujuk arah belakang. Dan Okta disana masih bisa bertahan dengan ada flea-nya. Retrie dari seorang Ossi Herman. Retrie Indomerit. Karena sponsor-nya di MPL bukan di MDL. Dan kita lihat para pemain dari Aura Esports. Mereka mulai kembali. Mulai coba untuk ngereset gameplay tempo permainan mereka. Mereka coba untuk menyusul dari segi gold yang hampir berbeda 2.000 rupiah, Godi. Benar banget dan OP. Mereskipun mereka kehilangan turtle. Tapi mereka mendapatkan komensasi mengincar taras di bagian atas. Untuk saat ini tampaknya kedua tim bergerak karamid mencari opening. Belum ada yang connect. Tetapi kayaknya mulai nih. Variety udah mulai pede. Variety. Udah mulai dapetin itemnya. Tapi ternyata bocang disana. Uh. Damagenya lumayan gurih. Itu tadi kalau Variety masuk, Godi. Tumbang deh percaya gak? Pakai Quad Shidson. T strijen небogin. Yang di tengah. Yang ada Kyle. Itu diketok masalahnya. Iya itu pakaijirikin aja udah cukup sih. Mori. Iya diketok. Lihat shorts trade. Lagi-lagi guiding win. Again. Ini dia Matilda. Kenapa menghasilkan menjadi salah satu favorit. Walaupun absent damage yang diberikan. Lihat Variety. Mencambatan menggoceng. Menuju karah belakang. Kyle akan menjadi pilihan. Memilih untuk mudur. Dan tertutup warpen PVC. dan nomin non-blowsnya disini masih berapa Kimura Oktah masih terkenal Tritum Sina masih bisa kabur karena belakang tapi lihat disana 1-1 nya bersinar double kill Lucky for triple kill tapi disini masih selamat sedangkan dari suara variati udah gak punya Shedohidu dan mereka berhasil membuat Teamfight kali ini menjadi adil seadil-adilnya gila adil banget 2 tukar 2 dan bahkan lihat darah dari Oktah tadi bener-bener 1 HP tapi mampu seorang Kagura untuk kabur dari situasi tersebut dan kali ini kita lihat map pressure-nya dan juga replay-nya iya ini yang bener-bener gak kelihatan adalah dari Cahit sih di belakang oke lah ada sedikit poking-pokingan datang dari variati ada nomin 11 juga yang terkena kepada Kimura Oktahnya mundur langsung aja tiba-tiba dengan di section yang tersebut crossbow of tank melayanglah 1-1 dari depan sana dan Crusher tuh bener-bener tipis banget kalau misalkan tadi dari coachedownya seorang variati agak on point ke badan Crusher itu Crusher bisa ditumbangin loh dengan artinya Shuriken iya sih bener banget dan untuk saat ini menit 8 Hayabusa seorang variati belum mendapatkan pop total kill point turtle sudah diamankan OP terzoning begitu saja oke tapi ternyata Erchan bakal membuka nomin 11 pasaran dan ditarik kami opender terkessel Kimura tengah ada base cukup besar variati tidak bisa membantu karena dia harus mendapatkan satu warna parbal buffnya kali ini go nih iya lah bener banget dan aura esports mereka sedikit ketinggalan tetapi mereka yang lebih proaktif disini dibandingkan seorang OP tetapi tunggu dulu keras yang mulai on the fight apa yang akan terjadi oke struggle is real untuk variati lagi 0-1-6 dan shadow kill telah dikeluarkan untuk melakukan clear minyak di arah bottom lane Hayabusa masih membutuhkan waktu masih membutuhkan momentum too hard for this game variati iya bener banget makanya dari draft juga kita udah sempet bahas ya bahwa halo Hayabusa ini agak sedikit fall off dan bener-bener harus on point mekaniknya tetapi kita lihat sulit lah maksudnya berat emang fan dikeluarkan dikeluarkan menyelamatkan diri jiwa dan raga tapi ternyata kerasan di depan sana dan hokta akhirnya tumbang kimura kali ini gak berasa menemukan di depan sana wan-wan wan-wan terbang bersinar menuju ke udara tapi OZN1 tidak mau meninggalkan begitu saja CK Eagle tertangkap oh my god CK Eagle dan lihat variati tahu kelemahannya dia dia gak bisa teamfight dia melakukan satu-satunya yang dia bisa lakukan saat ini split push Israel terlalu overcommit dari seorang OZN1 langsung saja ruang gerak OP esport semakin sempit dua terdiamankan di bagian atas dan juga mid side dan bahkan no purple buff untuk seorang OZN1 ini benar-benar Aura Esports sudah memegang full control di line of door iya sebenarnya lebih ke arah momentum sih di saat momentum dari teman-teman Aura Esports sudah diamankan mereka mengamankannya dengan sangat-sangat baik juga mereka menahankan momentum tersebut dengan sangat-sangat baik dengan banyak sekali perubahan dari strategi yang dimanikan oleh Aura Esports dimana mereka di arah RGM bermain dengan sangat-sangat close combat mereka bermain dengan sangat-sangat tempetan tapi setelah mereka tahu bahwa cahit dengan inspire ini bakalan prih banget yaudah mereka fokuskan kepada dari small face dari sarung cahit gitu loh mengambil siapapun yang bisa ditumbangkan terlebih dahulu agar bisa mendapatkan durasi tambahan untuk close bow of tank pada akhirnya yaudah strategi yang dilakukan dari Aura adalah kuncinya dari one-one dengan close bow of tank sementara dalam sisi kita bisa melihat bahwa variety itu jadi beneran eksekutor dia cuma diving kalau misalkan ada yang tipis yaudah kasih sedikit surikan kalau gak ada yaudah langsung ke split push aja mencoba untuk menggelirkan supaya teman-teman yang lain bisa fokus ke arah oke tapi untuk kali ini lordnya gak mau di overcomit lebih sabar lagi lebih nunggu lagi dan ini aku bisa bilang variety agak improve banget ya semenjak dia turun ke MDL ya kenapa? tempo permainannya dia tahu dia gak bisa dia santai gak paksa dia gak paksa dia tahu dia gak bisa dia mainin objektif lainnya itu adalah salah satu hal yang bagus loh kalau menurut gue pribadi bener-bener lebih dewasa ya improvement dari gameplaynya itu udah bagus banget karena terkadang kalau lu ngerasa diri lu jago lu tuh ngerasa ingin outplay-outplay outplay lebih dan itu yang dia bisa tahan kita tahu dia jago tapi dia bisa menahan kayak oke gue udah gak bisa seperti dulu lagi composure lah bisa dibilang dan untuk saat ini Aura mereka sedikit-sedikit mencolek saja ya Oji ya tetapi OP mereka gak mau kasih Lord ini secara gratis 5 member Aura sudah berada di title pit apa yang akan terjadi Oji oke ternyata berhasil mendapatkan satu poin tambahan Ruby ditumbangin Clash yang disadar dan langsung cair terbangkara belakang Clash yang akan menjadi pilihan utama tapi nampaknya Drew double kill looking for triple kill tapi tampaknya kali ini para pemain dari tim Aura mereka berhasil mendapatkan satu setidaknya Aura Parieti gak bisa bertahan hampir Maniac merasa dihilangkan dan ini akan menjadi Lord yang pria untuk para pemain dari tim Aura Esports oh my god OP mereka mendapatkan momentumnya mereka melihat seorang Ruby seorang Drew sedikit seorang Kimora sedikit saja out of position dan mereka langsung punish dan bahkan itu karena itu Aura Esports mereka terpaksa commit to fight ya jadi OP langsung bisa punish lagi dan lagi dan bahkan dengan Lord Pushnya apa yang kira-kira terjadi nih dan BT nya tadi sebenarnya dari Cahit sih Cahit bermuat dengan crossbow tanknya tapi gak bisa menumbangin siapa-siapa dan pada akhirnya hanya cuman nge-isen aja nipisin aja tapi pada akhirnya tidak ada yang tumbang dan tidak ada poin yang dilakukan kan berarti teman-teman dari OP Esports pun masih bermain dengan full tim 5 lawan 4 dimana Kimura tadi yang udah tumbang duluan membuat crowd control dari teman-teman Aura pun juga sudah hilang dan tidak bisa banyak melakukan retributionnya gak on point berhasil didapatkan tapi dahulu oleh seorang OGN1 agak struggle untuk Variety kali ini untungnya Lord diara bottom lane masih ada Cahit yang bisa untuk menyelesaikan tanpa bantuan dari seorang Variety Variety bakal lebih fokus untuk melakukan clear di arah top lane sana dan Ercan sudah standby di arah bayangan Hayabusa memilih untuk mundur para pemain dari tim Aura Esports mereka kali ini akan mempertahankan base turret mereka karena di arah top turret sudah dipecahkan sudah bisa dipastikan untungnya Lordnya masih bisa hilang tapi itu Lord Menit 12 belum dienvolve nantinya benar benar dan bahkan mereka berhasil melakukan defense kurang lebih dan kalau lihat dari ekonomi sebenarnya gak terlalu ketinggalan jauh dengan Lord push tersebut tapi kita lihat apa yang akan terjadi Variety dengan Quad Shadownya sudah mulai masuk mencari targetnya belum terlalu konek belum mau terlalu overextend juga teman-teman dari OP Sportingman kali ini masih memegang kontrol di bagian bawah map kita lihat oh sedikit overextend ke rusher masuk nyintip langsung half HP iya dan apa ya bisa dibilang bahwa teman-teman dari Aura Esports pun dari Variety lebih tepatnya khususnya dari Variety dia harus bisa nge-lock on kepada Dede Bochang terlebih dahulu sih kalau menonton dia gue karena kenapa tapi susah iya memang susah tapi dari permainan tadi kita bisa melihat bahwa dari OP Sportingman pun ada celah gimana di saat mereka bermain dengan sangat-sangat nyaman di area front line sana perhatikan bahwa Dede Bochang di area belakang itu bener-bener free hit banget dan gak bisa ngapa-ngapain sepuasnya dia gitu loh so Variety harus ngambil U-turn sih dia harus ngambil rute jauh untuk bisa snake ke arah belakang dan ngambil karena Dede Bochang terlebih dahulu karena itu damage utamanya dari Dede Bochang dan juga Ozen oke retribution Variety wow menunjukkan kalian facing-nya kali ini udah menunjukkan dia gak mau ditantan lagi liat Asen dikeluarin begitu saja dan ternyata ketika Suri Kena dikeluarin ke sisa satu habis kena Guardian Bulwarknya cuman itu bener-bener timingnya pas banget dengan Quad Shadow-nya dia bisa mundur dulu balik lagi retri udah dapet dan oke 10 detik ke depan Lord akan hadir OP dan juga Aura dari segi keadaan cukup imbang dari segi ekonomi tidak begitu jauh tinggal manipulasi laningnya karena lihat di bagian atas Adas setepan 2 versus 1 Rasha harus hilang bukan hanya itu aja lihat Kyle-nya sepuluh flinget dan bakal tertangkap Immortality-nya pencet tapi udah gak bakal bisa pulang kemana-mana kali ini flinget telah digunakan air chat masih bertarung ZN1 diselamatin dengan ada satu buah retribution on point dari Variety di depan sana langsung terkena damage cukup sakir tapi dia dibawa cangkail udah gak punya flicker lagi world manipulation gak bisa menyelamatin kawanan dari tim OP eSports Diamond Aura eSports kali ini membalikan keadaan dengan satu kali pick-off yang mahal di arah top lane tapi nampaknya Minion versus best turret di arah top lane akan menjadi satu buah free untuk tim OP eSports Diamond oke lord tuker base star di bagian atas sedikit cukup mahal tetapi aura dengan momentum lord pushnya dengan ekonomi perbandingan yang tidak cukup jauh kemungkinan besar dan ada yif di komposisi OP kayaknya mereka akan kesulitan untuk penetrasi ke base-nya OP kalau dibilang sulit iya tapi gak impossible karena kalau misalkan dilihat dari OP Spartanmen OP Spartanmen juga sebenarnya punya advantage juga ya dengan rodanya hero zoning seperti Kyle membuat mereka harusnya bisa nyaman sih di base star tetapi yang harus mereka awasi adalah Kimura dengan Flicker kalau Kimura dengan Flicker masuk ke dalam ke depan ya bukan Flicker ke belakang tapi wow set up yang sangat baik WZN1 menurutkan satu kalau misalkan ke arah belakang kita lihat OP eSports Diamond mendapatkan satu dan juga sekarang hari ini harus defense oke variating gak berhasil mendapatkan karena Crusher dengan satu buah DPSnya yang dapatin Purple Bluff di depan sana lord akan bisa mengamuk menuju ke arah Ercan tapi Drew di depan sana bakal coba tengah para-pikara pemain dari tim Aura eSports gak bisa masuk lebih dalam lagi jadi Bocang udah melakukan sebaik mungkin semaksimal mungkin tapi nampaknya best turn-nya tetap harus pecah Godi di sisi lain ada 1x1 situation terbakar Variety 1x1 situation Variety versus OCN1 OCN1 tertaked out Variety udah mengeluarkan satu buah quad shadow-nya tapi ternyata terquatnya begitu saja one bar dan oh my god I'm opening it with Flicker masih bisa diselamatan tapi Drew terlalu dalam Drew terlalu sakit mentok Drew gak bisa diselamatin kembali dan Drew nampaknya harus ditumbangin tapi disitu akan ada Crustry yang menjadi korban kedua Kyle juga akan menjadi korban selanjutnya nampaknya masih selamat fokus ke arah Turret gak mau terlalu terburu-buru akhirnya memilih untuk Retreat 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 dan Aura Fire menunjukkan offensinya tetapi tunggu dulu quad shadow-nya tadi ingin mencari-cari iya sayang sekali belum ada purple buff dan untuk saat ini dua base turret hilang dari teman-teman Ovisual Taiman dan Aura Aura mereka kembali mendapatkan kontrol pertandingan ini kalau dilihat dari item cuci apa sih item gue pengen lihat dari 1-1 terlebih dahulu dari 1-1-nya pun kita sudah lihat dari basic attack-nya 1-1 dengan adanya Coruscant tambah lagi dengan Demon Hunter Sword Swift Boots tambah lagi dengan Wind of Nature Wind Talker dan juga Melevic Rore ini sudah item baik debuk banget untuk seorang 1-1 jadi sudah wajar banget damage yang dikeluarkan itu benar-benar besar banget tapi kalau kita lihat dari varietinya juga tadi kalau gak salah korek pifamrom banyak banget item fisikal yang memang sudah memumpuni untuk membuat shadow kill sangat-sangat sakit tapi problemnya adalah tadi seperti Goni bilang bahwa openingnya itu agak susah karena dengan ada OCR di saat dia lagi menggunakan quad shadow yaudah otomatis ada kena cost track yang bisa menjauhkan dia dari target yang diinginkan tambah lagi dengan R-Chan yang dimana tiba-tiba bisa ngetok kepala orang wah itu bakal jadi stopper juga untuk seorang varieti so mau gak mau varieti juga harus mencari cara ataupun rute lain agar bisa menyentuh ke arah Kyle ataupun ke arah R-Chan-nya nah di lain sisi teman-teman dari OPE Sportainment pun sudah melakukan zoning yang sangat baik dengan menggunakan Clyde sebagai reliable relation di arah front line tadi bahkan kalau misalkan tadi kita lihat yang beneran emang cuma keciduk sama seorang kaya busa itu cuma satu momen doang di saat R-Chan memang udah tipis darahnya mencoba untuk mundur ke arah belakang dari seorang kaya busanya muterin map land of dawn habis itu langsung ngeluarin quad shadow dan itu langsung ngena ke badannya R-Chan dan langsung masuk semua shurikennya tapi di saat tadi kita ngeliat yang defensive maneuver di arah base start di arah mid lane R-Chan gak akan mencet sama sekali gak akan sentuh sama sekali R-Chan hmm positioningnya berarti sangat-sangat on point ya kalau dilihat dari OP sih the best offense is the best defense the best offense is the best defense iya lu makin defense lagi apalagi dari real world manipulation ya lu bakal bisa megang game itu lebih baik lagi oke kalau menurut gue bener-bener kalau untuk dari teman-teman aura esports all or nothing all or nothing dan sebenarnya memang harus all or nothing karena apa 25 detik lord akan next muncul jadi sebenarnya mereka harus make a decision nih kira-kira mereka mau nyari team fight nyari team Fikov dulu atau mau langsung commit ke lord sebelum member-member dari teman-teman dari aura ini udah lebih siap lagi karena sebenarnya mereka lagi head gini gue yakin mereka lebih pede dengan adanya Matilda juga ini buka map tuh lebih gampang lebih pede gitu dan alasan gue kenapa ngomong all or nothing adalah karena yang dari tadi make a play dari one-one-nya 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 cahit menggunakan crossbow of tank damage itu sangat besar banget tapi tetap dia masih butuh bantuan dan bantuan itu bisa datang dari Prayati atau Kimura untuk bisa menambahkan durasi dari crossbow of tank-nya tapi ini dia sudah mulai ada inisiasi gue nih oh crusher menjadi target dulu melawan satu tiga bahkan tetapi lihat crushernya masih bisa menahan damage dan untuk saat ini OZN1 mulai masuk dan real world population di bagian belakang merecokkan semua team fight oke dulu tercakap berhasil dihilangkan bukan komen ke arah lord tapi komen terhadap team fight menjadi kerugian untuk tim Maura Esports untungnya Variati masih berhasil kabur dari late war manipulation tadi tapi lihat ada seorang Echan di depan sana jangan sampai tertangkap juga damage dari seorang cahit udah lumayan sakit lihat Echan untungnya masih ada Guardian Bulwark Shield yang benar-benar bisa melindungi seorang Echan lihat crusher one more situation pusat jauh juga tembus tembus jauh juga tuh kulit oke dan bahkan kita lihat kali ini langsung ditarik Amovine di depan sana Echan Immortality sudah percaya sudah ada komple lagi karena belakang satu hit terakhir karena Variati nomin on best di keluarga tapi lihat Variati datang Immortality yang pencanda oh my god shut down double kill oke 4 triple kill mereka mendapatkan Lord tapi mereka harus kehilangan banyak momentum lihat Wying Time yang dilakukan oleh seorang Ruby benar-benar bagus dan tidak bisa dijemput oleh seorang Ru Lord sudah bergerak menuju ke arah top lane mereka mencoba untuk melakukan clear minion di arah mid lane untuk one strike push Israel K apakah akan terjadi kembali seperti di match yang pertama tapi cahit mencoba untuk mendefense Dru di depan sana ada reward manipulation last suara ditambahkan satu wasir kiri ke crush star crusher berhasil melakukan distraction dede bocah dan bahkan gak bisa gak mau di committee Immortality dan DCC nampaknya akan menjadi one strike push untuk para pemain dari tim OP esport diamond mereka masih bertahan double kill oh my god cahit cahit save the day oh my god cahit dan juga dru 2 versus everybody dan mereka mampu mendefense dari OP esport kami melihat lordnya sudah bergerak ke arah base nya lordnya ini lord yang besar pocang harus segala menyelesaikan lordnya untung lordnya gak cuek lordnya gak mau ke base variati masih mau lebih shadow girl telah dikeluarkan drum mencoba untuk menjemput clear minion didapatkan tapi kali ini para pemain dari tim aura masih belum bisa melakukan what strike push apakah mereka memaksakan keadaan yang kali ini kuning aura fire sekarang bergerak dengan 5 member mereka mengincar oh my god di bagian tengah lihat tengahnya oh aura mereka mengincar ke arah ddbocong ddbocong masih bisa selamat base nya terlalu terekspos minion terlalu berat mereka mengincar ke arah terat dan aura fire merasa mendapatkan 2-0 aura e-sport take the game what a epic coming from aura e-sport dengan adanya rushing dengan adanya adrenaline rush yang dilakukan para pemain oleh opi ternyata itu gagal terlalu memaksakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan membuat tim opi harus lagi-lagi menelan kekalahan dengan 2 poin penuh ini meraih titan kawan-kawan ini kita nostalgia sebenarnya selamat menikmati